Akhir bulan, uang menipis, waktunya ngemi. Mee Instan adalah pahlawan bagi anak kosan yang kelaparan di akhir bulan. Selain rasanya yang enak, harganya juga sangat terjangkau. Namun perlu kalian ketahui bahwa Mee Instan tidak datang dari langit. Mee Instan diciptakan pertama kali oleh Momo Fuku Ando, pendiri Nissin Foods. Saat itu Jepang baru saja kalah dalam Perang Dunia Kedua. Harga bahan pokok makanan pun naik dan rakyat terpaksa makan roti. Karena mereka terbiasa makan mie, rakyat rela mengantri panjang di warung ramen. Ando tercetus ide untuk mencoba membuat ramen yang mudah didapat. Nah, tapi masalahnya ramen tidak tahan lama. Hingga akhirnya istri Ando menggoreng tempura. Ando kemudian menggoreng mie selama beberapa detik, dikeringkan, lalu dikemas, dan vela. Ando menjual Mee Instan pertamanya di tahun 1958 dengan rasa kaldu ayam atau dikenal chicken ramen. Awalnya Mee Instan dikategorikan sebagai makanan mewah karena harganya lebih mahal daripada mie atau ramen mentah. Namun pada akhirnya kini, Mee Instan jadi makanan merakyat, cocok di kantong pas-pasan seperti kita. Tidak dipungkiri kalau Mee Instan memang membantu banyak orang, terutama untuk bertahan hidup di akhir bulan. Ya, meskipun Mee Instan kerap dikategorikan sebagai makanan tidak sehat, tapi tampaknya masih banyak orang yang cinta Mee Instan. Sampai jumpa di video selanjutnya.